Kita beralih ke kabar yang berikutnya, pemerintah Jepang mengaku kecewa setelah Indonesia memilih Tiongkok sebagai investor untuk membangun kereta cepat di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bapak Nas Sofian Jalil mengatakan pemerintah Jepang kecewa setelah gagal mendapat proyek kereta cepat. Namun, pemerintah telah menjelaskan alasan pemilihan Tiongkok yang akhirnya dipilih oleh BUMN untuk melakukan proyek tersebut. Meski dari sisi teknologi Jepang lebih unggul, namun model bisnis yang ditawarkan oleh Tiongkok bisa mengerjakan proyek tersebut tanpa dana dari pemerintah. Kita tidak ada masalah sama sekali dengan teknologi Jepang, tapi yang berbeda adalah bisnis modelnya. Karena pemerintah tidak akan menyediakan dana jaminan, tidak akan mengelakkan dana APBN, nah dan sebagainya itu diserahkan kepada B2B. Yang bisa melakukan B2B adalah ya Cina. Tetapi yang paling penting adalah sehat ke sana untuk menyatakan kemuruan pemerintah emisi. Kita tidak ada perubahan apapun dalam hubungan kita dengan Jepang, hubungan ekonomi kita dengan Jepang. Jadi hubungan ekonomi kita dengan Jepang jauh lebih besar daripada sekedar kereta Jepang. Dan pemerintah jauh yang beranjak terlebih dahulu karena kabar pasar masih akan kembali lagi. Usai Cina, Pariwara, Berikut ini.